Pertama begini ya, kita tahu Pak Gubernur itu sangat konsentral pada SDM. Visinya sendiri adalah bagaimana memujukan kota Jakarta, kemudian membahagiakan warganya. Kemudian Pak Wali Kota juga sudah mengeluarkan instruksi untuk pencegahan dan pengendalian supaya tidak terjadi stunting. Dasar itu kami melakukan suatu program di Kecamatan Cepayu untuk mencegah, jangan terjadi stunting di wilayah Kecamatan Cepayu. Pertama yang dilakukan adalah tentu kami verifikasi data. Perlu saya informasikan stunting itu, sebetulnya mereka belum masuk stunting. Indikasi kalau nanti sudah 2 tahun, daripada mereka stunting, balita yang kira-kira 0 sampai dengan 18 bulan tadi, kita lihat penimbangannya, hasil penimbangannya di persahabung, yang kira-kira ini berbahaya, masuk ke arah stunting. Di sini kita adakan intervensi, pencegahan supaya jangan terjadi stunting. Nah ini yang pertama kita lakukan, jika datalah di turun setu, turun setu ini. Kita temukan di 3 RW, di RW 1 ada 3, RW 2 ada 3, kemudian di RW 4 ada 8, balita. Kita, yang kalau kita tidak lakukan intervensi, ini bisa, mereka bisa masuk ke zona stunting. Kalau kita bentuk, kita lakukan aplikasi bersama teman-teman sektoral, kita bagi tugas, termasuk juga Pak Nurah dan PKK, Semua kita berperan untuk melakukan intervensi supaya balita tadi tidak masuk ke zona stunting. Jadi yang kita lakukan. Nah salah satu upaya yang kita lakukan di sini tadi, di Wadura mencari sponsor, ada berkolaborasi. Kali kebetulan di Indonesia ini ada B, Balai Besar, B3KP. UPG dari Kementerian, mereka juga punya program gemer makan ikan, ini kita gandeng untuk memberikan bantuan asupan protein. Kemudian, teman-teman dari Dinas KPKP melalui sektoral di kesempatan juga memberikan bantuan bibit, bibit ikan, lele, dan sayur, kita latih orang tuanya untuk beternak atau bertani. Ada nama-nama programnya, Tani Genting, tidak salah ya. Jadi kelompok-kelompok ini kita lakukan tadi advokasi supaya bagaimana nanti bisa memberikan berkontribusi supaya Balita tadi bisa proteinnya tercukupi. Itu yang kita lakukan. Kemudian kelompok-kelompoknya itu, ya, seperti tadi yang saya katakan untuk kegiatan Tani Genting, ini advokasinya tentunya dari Surin KPKP. Kemudian, untuk memonitoring tumbuh kumbang Balita tadi, ini dilakukan juga oleh Kajar Pusyandu, dan mereka mendata, melakukan kunjungan ke rumah, melaporkan hukus kesempatan. Alhamdulillah, tiga bulan setelah kita lakukan itu mulai bulan Oktober ya. Di Oktober sudah mulai perkembangan yang positif. Bahkan yang kapan-kapan bergerakan dari 14 tadi Balita, tiga sudah kembali normal. Tiga sudah kembali normal. Kalau ketinggian, apa namanya, tinggi-tinggi badannya, tumbuhannya, dari 14 itu, 11 ya, 13. 13. 13 itu sudah naik. Sudah ada perkembangan. Mudah-mudahan, yang kita lakukan ini, dapat mencegah supaya zona Cepayu, rileh Cepayu ini, jangan sampai lah Balita kita, masuk menjadi standar. Saya kira itu. Alhamdulillah ya, semenjak ada program dari Puskesmas, kita dapat kemuluhan untuk penjual tentang bagaimana, cara ingin bayi agar berat badannya, tingginya naik. Terus kita juga dapat bantuan dari pihak pusat keurahan, kayak ikan olahan ikan untuk tumbuh kembang anak dan asih agar biar lancar. Ya, dapat bantuan juga makanan untuk anak, susu, dan sebagainya. Diadakannya sih sebulan sekalian. Sebulan sekalian. Iya, tapi kita selalu dipantau sama ngader, sama pihak Puskesmas, kalau misalkan ada bayi yang misalnya kurang tumbuhnya, tubuh kembangnya kurang, banyak ya dampaknya. Jadi, anak saya sekarang napsu makannya jadi banyak, sejajak saya tahu kalau ikan itu banyak manfaatnya, gitu. Terus buat asih saya juga jadinya lancar, gitu. Ya, banyak. Jadi, anak saya jadi sekarang tinggi badannya, berat badannya, Alhamdulillah, cepat banget naiknya. Kalau kata saya sih, udah baik ya. Kalau bisa, harapan saya terus ditingkatkan lagi, dilanjutkan lagi, tiap bulannya program-program apa saja untuk tubuh kembang bayi. Jadi, biar terpantau gitu semuanya. Jadinya, ya bagus lah, kalau buat saya. Sebenarnya, ini adalah lanjutan, ya. Implementasi dari kegiatan yang dari Sudin Kesehatan melalui Wali Kota kemarin. Jadi, kita ada kegiatan program penjagaan satu. Ya, jadi setelah selesai dari lapan, apa, lapan aksi, ya, yang sudah ada di Wali Kota dan Sudin Kesehatan Jakarta Timur, kita langsung implementasi. Ya, jadi memang, kemudian kita advokasi dulu, ya, ke Pak Camat, kemudian keluar S. Pak Camat, baru kita nanti, kita pilih kelurahannya. Jadi, sebelumnya itu, ada beberapa kelurahan yang stuntingnya ada, terus kita cari yang memang lebih tinggi, ya, putus, ya, 0-18 bulan. Akhirnya, kita verifikasi ulang. Di 3 RW, akhirnya dapat tadi 14. Ya, 14 yang pendek dan sangat pendek, bukan stunting. Jadi, belum stunting. Karena kita, tugas kita kan mencegah supaya tidak stunting. Kenapa? Makanya 0-18 kita kejar supaya nanti di usia 2 tahun, mereka sudah normal kembali tingginya. Jadi, tidak dianggap ke stunting. Jadi, dari 14 ini, ada 13 yang sudah naik pertumbuhan tinggi badannya. Ya, jadi kalau stunting ini tinggi badan perumur. Jadi, anak-anak yang memang tingginya tidak sesuai dengan usianya dibandingkan anak-anak sebaya. Itu stunting. Ya, jadi nanti kita kejar supaya nanti di usia 2 tahun, mereka normal kembali. Ya, jadi ada 3 anak yang dari 13 ini yang naik, itu sudah normal tinggi badannya sesuai dengan usia. Ya, jadi memang sekarang kita pencegahan, benar tadi kata Pak Cama, pencegahan supaya tidak menjadi stunting. Jadi, nanti ini kan pilot project. Ya, jadi setelah ini pilot project, kita akan sasar ke kelurahan yang lain. Seperti itu. Nanti kita tularkan. Seperti ini. Karena kan kita lihat ternyata, ini kan berhasil ya. Berhasil dengan baik. Bahkan lebih dari setengahnya malah. Hanya satu ya. Dan satu ini pun karena dia punya, dibandingkan ada, bukan penyakit sih. Suka sendiri. Gitu loh. Jadi, sudah diobatin. Dan biasanya hanya makan satu kali sehari. Sekarang sudah bisa dua sampai tiga kali. Ya, jadi biasanya dia baru lima hari, baru sehari. Itu ada masalah berarti kan. Nah, kita berharap setelah masalahnya diselesaikan, mereka akan, anak ini akan naik lagi. Tinggi badannya. Kita kolaborasi. Kolaborasi kita pantau terus. Dengan ibu-ibu kader. Jadi, ibu kader memantaukan. Yang memantau itu ibu kader. nanti dilaporkan ke puskesmas. Seandainya itu tadi. Seandainya kok enggak naik. Puskesmas akan melihat. Kenapa ya? Kenapa ini enggak naik gitu? Ternyata memang ada masalah di anaknya. Kita intervensi. Kita obati. Akhirnya bisa, apa? Masalah yang bisa teratasi. Insya Allah nanti bisa naik. Terima kasih. 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 Terima kasih.